Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum kembali dengan langsung disini dan kali ini saya akan share cara menggunakan kamera di handphone menjadi webcam di laptop atau di pc kita jadi ini cocok banget buat laptop atau netbook yang kameranya kurang bagus gitu ya, jadi biar lebih jelas ketika meeting, ketika daring bisa kita gunakan handphone kita menjadi kamera di laptop kita atau webcamnya, bagaimana caranya yuk kita mulai oke teman-teman disini yang pertama teman-teman install dulu ya install dulu droidcamp client yang untuk windows nanti linknya ada di deskripsi video ini lalu yang kedua, setelah di install teman-teman install juga droidcamp dia ada di playstore nah setelah di install teman-teman nanti dinyalakan aja droidcamp nya, ini dia saya contohkan nah disini setelah siap seperti ini teman-teman lalu masukkan atau hubungkan dicolokin tuh si kabel usb nya usb dari ya handphone buat buat kita yang handphone gitu ya jadi kabel usb untuk kita yang handphone itu dicolokkan ke laptopnya lalu colokkan juga langsung ke smartphone kita nah seperti itu lalu disini lalu disini teman-teman ada pertanyaan allow usb debugging teman-teman disini izinkan aja allow buat teman-teman yang belum bisa usb debugging teman-teman masuk ke pengaturan ya pengaturan lalu teman-teman disitu ini saya contohkan handphone saya handphone infinix ya ke my phone terus teman-teman bisa memilih build number ya nah lalu nanti dia ada tulisan anda sebagai developer jadi pastikan seperti itu emang pakai wifi bisa pakai wifi juga bisa ya tapi saran saya kita menggunakan usb aja supaya koneksinya stabil gitu ya oke setelah developer option nya selesai disini teman-teman klik refresh ya tembol refresh disini nah lalu jalankan droid game yang ada di handphone kita oke nah setelah itu disini sudah ada nih nama handphone saya ya lalu teman-teman disini klik start disini saya pastikan saya pakai kamera nih ya pakai handphone saya ya saya pakai kamera belakang supaya lebih jelas gitu ya si gambarnya best nah ya oke jadi si tampilannya itu lebih tajam ketika kita menggunakan kamera handphone ini contohnya teman-teman ya oke cukup mudah cara mengganti kamera webcam di laptop menggunakan smartphone kita oke terima kasih banyak saya menyaksikan sampai jumpa di video menit selanjutnya jangan lupa di like and subscribe ya karena subscribe kita oke terima kasih semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih